Satuan Tugas Operasi Tinombala 2016 merilis rekaman video kelompok Santoso. Video itu menampilkan rekaman Santoso dan anggota kelompoknya yang tengah berlatih menembak di pegunungan hutan Poso. Video ini didapatkan oleh Satuan Tugas Operasi Tinombala dari salah satu anggota kelompok Santoso yang telah ditangkap. Dalam rekaman video ini, satu persatu anggota Santoso secara bergantian berlatih menembak. Salah satu pentolan kelompok Santoso yaitu Basri alias Bagong terlihat sedang mengajari anggotanya cara mengisi amunisi dan teknik menembak dengan menggunakan senjata laras panjang. Satuan Tugas Operasi Tinombala hingga kini masih membunuh keberadaan kelompok Santoso. Diduga Santoso bersama kelompoknya masih berada di pegunungan Lore, Kabupaten Poso, selalu setengah. Terkait informasi ini, pos komando taktis yang sebelumnya berada di desa Watutau, Kecamatan Lore Peore telah dipindah ke desa Wasa di Kecamatan Lore Utara Poso. Tugas Operasi Tinombala